Yo what's up teman-teman Baik lagi di game anime allstar paling ramah F2P Dan juga paling gokil Enigma of Sepia Kali ini gue bakalan gacha brutal lagi Karena masih penasaran dengan hero UR Gue belum dapet sama sekali nih ya Karena kemarin gue gak lanjut gacha Dan ternyata di bagian wish character Setiap harinya tuh bakalan kereset Dan menurut gue itu enak banget Kalau misalkan udah dapetin UR Udah stop gacha Dan lanjutin besoknya lagi Oke disini ada 12 ticket Semua gacha bisa ngedapetin UR pertama ya Langsung saja Kita gacha Multi pertama Dan sekarang gue udah gak ngalami yang namanya reconnecting lagi Karena gue pake VPN 111 ya Carmilla Shark ini bentar lagi Gue bakal dapet ya Kalau gak salah Kita cuma butuh 10 fragment doang Untuk dapetin 1 karakter Let's go gacha berikutnya Oh ya kemarin kita masih belum lihat rekomendasi line up yang ada di bagian sebelah kan bawah sini ya Nice Baru gacha 2 kali langsung kita dapet UR Oh berarti ini mah susahnya di awal doang temen-temen Susahnya itu pada saat kita ngejar wish characternya kebuka Kita lanjut gacha apa enggak nih ya Aduh Sayang banget kalau misalkan gue gacha sekarang Mungkin gue bakal lanjut gacha besok saja Berarti gak gacha brutal dong Agak bingung nih gue Cuma gue pengen ngumpulin hanya untuk hero UR Hero UR kan disini lumayan susah ya ketimbang SSR Plus Atau mungkin kita gacha sampai ngedapetin 1 SSR Plus lagi Carmilla Atau yang satunya yang emang gue pake Ini tinggal 3 biji lagi Nanggung banget Soalnya disini ada misi juga tuh Yang mengharuskan kita ngedapetin SSR Plus 4 biji Tapi gue lupa misinya di bagian sebelah mana ya Intinya yang berhadiah Sasule UR lagi temen-temen Oke kita bakal lanjut saja Semoga bisa ngedapetin Oh tapi disini mungkin kita ganti ke ini aja ya Biar fokus buildnya Si Gisel Lah Gisel-Gisel Nah ini dia Lah kok gak berubah disitu Ya error dong Kacau nih Dikit lagi gacha ya Soalnya sayang banget Kalau misalkan kita all in sekarang UR nya udah punya Oh Konek-konek biasa doang Yah dapetnya bipolar Kureng sih Yah kok makin lama makin random sih ini Hahaha Kacau ya Oh Gila merah semua coy Hahaha Nice Satu dua tiga langsung dikasih dong Gila 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 Gokil sekali pokoknya Udah lah Emang hari ini lagi wangi Kita ambil dulu nih Oh Recruitment Let's go Akhirnya punya juga tuh Dan Tinggal dia upgrade saja Si Gisel Nice Gue fokus untuk ngebuild Si Gisel saja Karena udah terlanjur Dapet ya dari awal Oke Kemudian Carmilla Yang terpenting Udah koleksi semua sih Morgana Carmilla mana Carmilla Guana Nah ini dia Untuk skillnya bagus apa enggak nih AOE All enemies target Physical damage Kemudian Inflict Granulation Can only use normal attack Oke Musuh hanya bisa ngeluarin normal attack biasa saja Dan At the start of the battle Blood rage To the character After being attacked Ketika dia terkena serangan Oleh musuh Ada 50% chance Untuk mengkonsumsi Satu layer Blood rage And immediately Counter attack Oh oke Attack all enemies Serangannya all enemies nih ya Sedangkan si Gisel Gue masih belum liat semua skillnya sih Jujur aja teman-teman Ajir ini panjang banget Ya intinya bagus lah si Gisel Lihat dari skillnya Kita main Seru-seruan aja di game ini ya Karena jujur gue lebih tertarik dengan design karakternya sih Ketimbang gameplaynya Physical damage All enemies Projection Oh Mending kita lihat ini saja bro You are Yang baru saja kita dapetin Yaitu Eclipse Uchiha Itachi Attack reroll enemies target Magical damage 169% of attack After attacking Ada chance 60% untuk Menambahkan Satu layer Crow To each Target Crow Ini apa ya Efek Crow Oh ini dia Unit carrying Status Will take 50% of the caster Oh itu AOE Eh They make overtime Di OT After making normal attack 30% chance Untuk ngasih Satu layer Crow lagi Dan yang terakhir Attack carrying Crow Kalau dia nyerang musuh Yang udah terkena Efek Crow Ignore 10% Of their damage Immunity Wow Intinya di game ini tuh Ngebuild karakter Harus focus Star nya teman-teman Soalnya ini mirip dengan Game Jujutsu Kaisen ya Build focus Sama star nya saja Dan kita Otomatis pakai Langsung kita upgrade Aja ya Karena besok Kita bakal cari-cari Dia lagi teman-teman Sampai pokoknya Bisa di upgrade Star Oke Baru level 60 It's okay Oh iya Belum dimasukkan Ke line up Nice Mana tuh Oke Ini gantikan dia saja A good decision Dan berhubung ini Baru bintang 0 doang Jadi skill yang kebuka Cuma Satu doang Sukuyomi illusion Rerow enemies target Yang ada chance Untuk menambahkan Efek crow Sedangkan yang lainnya Terutama gisel Ini udah Kebuka semua Skill nya Aman Tinggal kita tes Battle saja Budokan Seperti biasa Dan CP gue sekarang Sekitar 400 ribuan Berarti kita cari Player Yang CP nya sama It's very strong Nah Kita masukkan dulu Oh ini udah Masuk ke line up Semuanya sih Formasi Ini belum di upgrade Star Sebentar Sebentar Soalnya Tadi kan pas Gacha Kita dapet Nah Lumayan Kalau di upgrade Star Biar dia makin Tebel saja sih Di barisan depan ya Aduh Dikit lagi men Mau ke bintang 2 Sayang banget ya Nanggung Tapi gak masalah Kita sikat saja dia Very strong Oh gue masih belum Masukkan ini Shikigami Pantesan Kenapa kok Tulisannya very strong Karena gue gak masukkan dia coy CP nya itu Kencang juga ya Nambahnya Ah Barusan tuh Reconnecting Baru keluar Reconnectingnya Kalau kemarin mah Reconnecting terus Terusan bro Kita Anjir Langsung ilang Wah Kacau sih ini Siapa tadi yang Nyikat dia temen-temen Tiba-tiba Ilang aja coy Sasule ya Wah Sasule Sakit banget Damagenya Boost ultimate duluan sih Kacau cowok Langsung terbantai Bantai Punya gue men Gisela Ultimate Terlagi Skill combo dulu Wow Dia skill combo juga Skill combo nya seru juga nih ya Astaga Punya gue rata-rata udah meninggoy semua men Kacau nih Sasule kita lihat Wah Sakit Damagenya coy Dan dia skill berkali-kali rupanya Wah Tertarik juga nih gue Ngebuild Sasule Skill combo dulu Ah Kritikal serangannya kok ya Aman Sikat juga Tapi ini yang masih bertahan Hero SSR Plus nya agak ngeri juga gue Aduh dia ultimate Aman Masih belum meninggal juga Naik dikit lagi nih Dikit lagi bro Ah Mantap sekali Comeback kah Comeback is real Trot Mamam itu kau ya Mantap sekali Comeback is real rupanya Tapi sayang banget tadi Wah Kita harus nyerang musuh yang Jauh di bawah kita ya Soalnya apa Biar bisa ngelihat Skill dari Uchiha Itachi versi Cewek Tapi ini lebih Gak mirip Uchiha Itachi sih Kostumnya ya Lebih mirip Daki dia temen-temen Oke Dia langsung ultimate Anjay Amaterasu Gokil juga Ultimatenya Tapi sayang Dia langsung meninggoy Gak terlalu tahan Dia masih ya Karena bintang 0 War musuh juga Udah ilang sih Tapi untung Ada si Nora Zorana Nora kah namanya ya Anjir Agak susah di namanya ya Soalnya gak terbiasa Nyebutin dia Cok Lebih terbiasa Kita nyebutin Nama aslinya ya Kalo di anime Single target Sakit sih Rurunuwa Zolo Gisela dia ultimate Aman Gak terlalu sakit Di mace nya Santai saja Serangan terakhir Kak ini Ultimate Gisela Let's go Terakhir-terakhir Dibantai oleh Si Zolo Seru juga Animasi ultimate Dari si Siapa tadi namanya ya Alah Lupa mulu gue Eklipsi Cukup bagus teman-teman Karena Ngeluarin Amat Teras Iya Oke lah Mungkin seperti itu aja Dulu untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you Thank you Sampai jumpa di next video